Dalam sebuah kotak terdapat ballpoint merah, biru, dan hijau Jika sebuah ballpoint diambil secara acak Peluang ballpoint tersebut berwarna merah adalah 2 kali lebih besar Daripada peluang terambilnya ballpoint biru Dan 3 kali lebih besar daripada peluang terambilnya ballpoint hijau Kita tulis disini Ada bola merah Kemudian biru Dan Hijau Oke, peluang terambilnya itu adalah 2 kali lebih besar daripada peluang terambilnya biru Berarti biru, kalau merah itu 1 Berarti miru itu setengahnya Kemudian 3 kali lebih besar dari peluang terambilnya ballpoint hijau Berarti ini 1 per 3 Nah ini kan perbandingan terambilnya Kalau ingin mencari jumlahnya Kita bisa mengasumsikan Misalkan seluruh bolanya Kita kali 6 perbandingannya Berarti ini ada 6 3 2 Oke, berarti bolanya Ada 11 kan Nah, tapi kan di pegang ada Nah, kita pilih Kali 2 aja nih Kali 2 lagi Berarti Berarti Total bolanya Ada 22 Yang ini yang mungkin Atau Kalau misalkan PG nya 33 Itu nanti harus dicari gitu kan Karena ini Kita mau mencari saja yang Sesuai dengan perbandingannya 11 Dan kebetulan Ada 22 gitu kan 2 kali lipat dari 11 Tapi kalau nanti ada 33 Itu harus cari lagi Di sini Rata-rata usia dari tim A dan tim B Masing-masing adalah 20 dan 30 Berarti anggap Rata-rata Rata-rata tim A itu 20 Rata-rata tim B 30 Kemudian Rata-rata usia gabungan A dan B Itu sama dengan 26 Anggap aja A B 26 Baik itu Nah, yang ditanyakan adalah Apa nih? A B 26 Yang ditanyakan P itu banyak pemain A Q itu banyak pemain B Oke, perlu diketahui bahwa Untuk menghitung Banyak pemain Itu kan rumus rata-rata Rata-rata itu sama dengan Jumlah nilai Dibagi dengan jumlah Data Jadi ada berapa banyak datanya Berarti kalau untuk menghitung Jumlah data Atau jumlah banyaknya pemain Tinggal dikali aja Rata-rata dikali dengan Banyaknya nilai Nah, berarti Bisa langsung diketahui Nilai A B Rata-rata A B Itu kan berarti Rata-rata nilai Tim A Dikali jumlahnya berapa Berarti 20 Dikali jumlah Tim A berapa Ditambah 30 Dikali jumlah Tim B Dibagi Banyaknya pemain A Atau jumlah pemain A Ditambah jumlah pemain B Nah, kayak gitu Tadi kan jumlah pemain Rata-rata usia gabungan Tim A dan B itu kan 26 Kayak gitu Berarti Anggap ini Si P Atau 20 A juga boleh 20 A tambah 30 B Sama dengan A tambah B Kayak gitu Berarti tinggal dikali silang Berarti 26 A tambah 26 B Sama dengan 20 A plus 30 B Oke, tinggal dikurangi gitu kan ya 26 A dikurangi 20 A Berarti itu 6 A 30 B Ini 26 B Bindah ruas Berarti 30 kurang 26 4 B Nah, kemudian Dibuat perbandingan Berarti di sini Nilai A itu A per B ya A per B sama dengan Ya, 4 per 6 Jadi nilai A nya itu 4 Nilai B nya itu 6 Berarti lebih besar yang mana nih? Berarti lebih besar Pemain si B Oke, jawabannya berarti yang B Ki lebih besar daripada P Oke Oh, berarti tadi kita ubah aja Ininya ke Ki dan P ya Biar enak Ini P Ini Ki Ini P Ini Ki Ini P Ini Ki Ini P Ini Ki Berarti ini P Ini Ki Nah, kayak gitu Berarti Ki lebih besar daripada P Ini ada dua Buah persamaan Nilai X sama dengan A Nilai Y sama dengan 2B Nilai Z sama dengan 3C Kemudian perbandingan X, Y, Z adalah 1 banding 2 Banding 3 Sebenarnya ini bisa berapa aja Kalian misalkan Misalkan X nya 1 Y nya 2 Atau Z nya 3 Ya, terserah Tapi saya lebih Milih 6 aja X nya 6 Berarti Y nya kan 2 kalinya Berarti Y nya 12 Z nya 18 Ini kan perbandingan sama Kemudian Di bawah Y Sama dengan 2B Y kan 12 2B Berarti B sama dengan 6 Kayak gitu Kemudian Z sama dengan 3C Z sama dengan 3C Z 18 3C Berarti C juga sama dengan 6 Kemudian berapa nilai A Nilai A sama dengan Nilai X Berarti nilai A 6 Sudah Nah Sekarang tinggal Masukkan Ke nilai P Nilai P itu X tambah Y Tambah Z X tambah Y Tambah Z Per A Plus B Plus C Berarti X tambah Y Tambah Z 6 Plus 12 Plus 18 Sama dengan A tambah B Tambah C 6 Tambah 6 Tambah 6 Hasilnya Jadi berapa Gitu kan 12 tambah 18 30 Berarti 36 Dibagi 18 Itu hasilnya 2 Kemudian nilai Ki Itu sama dengan 2 juga Berarti kesimpulannya P Sama dengan Ki Eh sorry Grafik Import dan Export Untuk negara X Dan negara Y Berdasarkan grafik di atas Pada tahun berapa Nilai Export Negara Y Kira-kira 2 kali lipat Dari nilai Import Negara X Ini misalkan Negara X Ini negara Y Kemudian nilai import Export itu yang warna Abu-abu muda Export itu yang Abu-abu tua Eh Pada tahun berapa katanya Nilai export negara Y Berarti Warna ini ya Export negara Y 2 kali lipat Dari import negara X Oke Ini tidak mungkin Tidak mungkin Coba lihat yang gambar ini Disini ini negara X Ini negara Y Nilai exportnya Export yang ini ya Ini export Export negara Y Export negara Y itu Sebesar Kalau misalkan Dilihat dari grafik Segini ya Sekitar 50an lah 50an Kemudian Import negara X Ini export Y ya Import negara X Ini X Import itu yang ini Ini kan bisa kelihatan nih Hampir Setengahnya kan Dari ini Ya berarti Bisa lah 25 Oke berarti Dilihat dari grafik Itu jawabannya yang E Oke mari kita bahas Soal pengetahuan Kuantitatif Ini kita kan Disini ada Dua buah persamaan X tambah Y Sama dengan 7 Kemudian X kuadrat Plus Y kuadrat Sama dengan 25 Kemudian Nilai P Itu sama dengan X tambah Y kuadrat Dan nilai Q Adalah 19 Berarti kita harus mencari Nilai X Dan nilai Y Seperti itu Oke Disini kita Ubah dulu Persamaannya Nah ini ya Kita ubah persamaan ini Oke X kuadrat Plus Y kuadrat Oke Kita ubah menjadi Seperti ini X tambah Y kuadrat Sama dengan 49 Ini kan kalau kita jabarkan Akan menjadi X kuadrat Plus Y kuadrat Plus 2XY Sama dengan 49 Oke kemudian X kuadrat Y kuadrat Itu kan nilainya 25 Berarti 25 Tambah 2XY Sama dengan 49 Oke berarti 2XY Sama dengan 49 Dikurang 25 Kayak itu kan Hasilnya 24 Oke XY 24 Berarti Nilai X kali Y Itu sama dengan 12 Nah kemudian Kemungkinannya berapa X nya berapa Y nya berapa Nah lihat Dari persamaan pertama Di persamaan pertama X tambah Y itu Sama dengan 7 X tambah Y sama dengan 7 X kali Y sama dengan 12 Berarti kemungkinannya X nya 3 Y nya 4 Atau X nya 4 Y nya sama dengan 3 Seperti itu Ini kemungkinan Jadi ada 2 kemungkinan Kalau misalkan Kita masukkan Ke persamaan yang P Misalkan X nya 3 Y nya 4 Berarti P X tambah Y kuadrat Sama dengan 3 ditambah 4 Kuadrat Nah ini Berarti nanti Hasilnya 19 Berarti kalau Menurut persamaan ini P Sama dengan Qi Tapi kalau misalkan P X nya 3 X nya 4 Y nya 3 Berarti 4 ditambah 3 kuadrat Sama dengan 13 Nah kalau 13 Berarti nilai P kurang dari Nilai Qi Kesimpulannya gimana Kesimpulannya ya Informasi ini Tidak cukup gitu kan Untuk Memberikan Atau memutuskan Salah satu Pilihan Berarti jawabannya Yang D Selisih dua Bilangan Adalah 6 Berarti kalau Misalkan Bilangannya A Min B Selisihnya 6 Kemudian jika Kedua bilangan tersebut Dijumbahkan A plus B Sama dengan 32 Berarti kita harus Mencari dulu Nilai A dan B Oke kita Kalikan dulu Berarti misalkan ini B nya Habis Tinggal 2 A 6 Tambah 32 Itu 38 Berarti A Sama dengan 38 Per 2 Hasilnya 19 Kayak gitu Kemudian untuk Mencari nilai B Yaudah A plus B Sama dengan 32 Berarti B Sama dengan 32 Dikurang 19 Hasilnya berapa Kemudian Yang teriakan adalah Selisih kuadrat Berarti nanti A kuadrat Min B kuadrat Sama dengan berapa Nah Silahkan kalian jawab Dan tuliskan Hasilnya di kolom komentar Peluang Andre dan Budi Lulus dalam ujian matematika Secara betul-betul Adalah 0,96 Dan 0,95 Oke ini si Andre Ini si Budi Peluang Andre lulus Sedangkan Budi tidak lulus Berarti Tinggal dikali aja ya Berarti X Sama dengan Oh Budi tidak lulus Berarti kita harus Mencari dulu 1 kurang 0,95 Hasilnya 0,05 Kalau ada kata Sedangkan Itu sama aja dengan Dan Berarti nanti dikali Si peluangnya Berarti 0,96 Itu untuk si lulus Andre Dikali 0,05 Oke nanti hasilnya 0,048 Oke kalau dalam persen Berarti dikali 100 persen Hasilnya 4,8 persen Untuk menyesuaikan soal ini Jawabannya adalah Langsung Angka dalam akar Kenapa Coba kita buktikan Misalkan Ini adalah X Berarti Akar 4 Akar 4 Sama dengan X Kita kuadratkan Kedua ruas Berarti Kalau kita kuadratkan Kedua ruas Kalian dapatkan 4 Akar 4 Akar 4 Sama dengan X kuadrat Kayak ini Nah ini kan Sama dengan X di atas Berarti jadi 4X Sama dengan X kuadrat Kemudian kita ubah Jadi Persamaan Berarti 4X Min X kuadrat Sama dengan 0 Atau Kita keluarkan X Sama dengan 4 Atau X Min 4 Sama dengan 0 Oke Kalau misalkan Sudah gini Berarti Bisa kita Jabarkan Nilai X X X Sama dengan 0 Atau X Sama dengan 4 Oke Kita ambil X Yang sama dengan 4